Nah, menurut kalian, akankah Tom Dilong cabut lagi untuk yang kesekian kalinya dari Blink-182? Alright guys, welcome to JM Scope! Tom Dilong bisa kita bilang adalah seorang yang multi-talenta banget. Selain jadi musisi dan penulis lagu, dia juga ternyata seorang penulis buku, film maker, aktor, dan juga seorang entrepreneur. Nah, dengan suaranya yang khas, banyak banget lagu-lagunya Blink-182 jadi single yang gak mati dimakan jaman. Walaupun karirnya di Blink-182 itu cuma sampai tahun 2005 karena memutuskan untuk cabut dari band itu, tapi Tom Dilong tidak pernah berhenti untuk berkarya. Karena sampai hari ini, dia masih aktif di Angels and Airwaves, sebuah band bentukannya sendiri di tahun 2005 setelah doi cabut dari Blink-182. Oke, sekarang gue akan ngomongin sedikit biografi tentang Tom Dilong. Nama lengkapnya adalah Thomas Matthew Dilong. Lahir di Poway, California tanggal 13 Desember 1975. Pas waktu masih kelas 7, Tom pernah mengunjungi seorang teman di Oregon yang mengenalkannya pada musik Steve Littlefingers, The Discendants, dan juga Dinosaur Junior. Karena mendengar lagu-lagu itu, Tom akhirnya mengecat rambutnya menjadi ungu dan mulai berlatih main gitar dengan keras di dalam kamar tidurnya. Kemudian, sejak usia remaja, Tom hanya peduli akan dua hal, yaitu musik dan skateboard. Di dalam pengakuannya, dia pernah berusaha membentuk sebuah band bernama Big Oily Man, yang pada dasarnya adalah sebuah band yang membernya hanya Tom Dilong. Sementara member lainnya hanya personil cabutan yang bisa dibujuk Tom untuk bergabung dalam waktu yang singkat. Saat Tom masih kelas 3, banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain skateboard. Tom menggambarkan kecintaannya terhadap skateboard dengan cara mengatakan bahwa saya hidup, makan, dan bernafas dengan skateboard. Asaik. Lalu awal pembentukan Blink-182. Tom membentuk band sukses pertamanya, Blink-182, di tahun 1992. Pembentukan band ini juga terjadi saat Tom dikeluarkan dari Powe High School karena pergi ke pertandingan basket dalam keadaan mabuk. Terus kemudian Tom dipaksa masuk sekolah yang berbeda selama satu semester. Dan di sekolah barunya itu, Tom berteman dengan Kerry Key dan juga Anne Hoppus. Gak lama setelah Tom pindah sekolah, Rancho Bernardo School, sebuah sekolah yang gak jauh dari sekolahnya Tom, mengadakan semacam kompetisi nge-band ya atau festival band. Nah di kompetisi itu, Tom mendaftar untuk ikut dan memainkan lagu yang berjudul Who's Gonna Save Your Back Tonight? Artinya adalah siapa yang bakal mencukur punggungmu malam ini. Di kompetisi itu ada Scott Rainer yang juga ikut kompetisi bareng bandnya sendiri. Nah di momen inilah, Scott dan Tom kenalan untuk nantinya mereka bergabung membentuk sebuah band Blink-182 dengan Scott sebagai drummer. Di hari-hari berikutnya, Tom Dilong dan Scott Rainer sering ngejam bareng di rumahnya Scott. Karena belum menentukan siapa yang cocok menjadi basis di bandnya mereka, akhirnya banyak basis yang keluar masuk untuk mengisi kekosongan posisi itu. Hingga akhirnya, Anne Hoppus mengenalkan saudaranya yang bernama Mark Hoppus ke Tom Dilong untuk dijadikan basisnya mereka. Baik Tom, Scott, dan juga Mark akhirnya sering latihan musik bareng di kamarnya Scott. Mereka sering banget ngabisin berjam-jam untuk menulis lirik-lirik lagu, mendatangi acara-acara punk, dan juga lain sebagainya. Nah sebelum mereka setuju untuk memakai nama Blink, sebenarnya udah ada dua nama yang pernah mereka pake nih sebagai nama bandnya. Pertama, namanya adalah Duck Tape, kemudian yang kedua adalah Figure Eight. Sampai akhirnya Tom mengusulkan bahwa band mereka ini bernama Blink. Anyway, penambahan angka 182 di dalam nama bandnya itu dikarenakan Tom gak mau pusing saat tahu bahwa udah ada yang memakai nama Blink sebelum mereka. Kemudian di tahun 1993, trio ini berhasil merekod lagu di dalam kamarnya Scott sehingga menjadi demo pertamanya mereka. Nah demo itu bertajuk Fly's Water, sebuah kombinasi dari lagu-lagu yang mereka ciptakan sendiri berikut lagu-lagu bernuansa punk lainnya yang mereka cover. Di momen itu gak jarang juga Tom ngedatengin banyak klub-klub di San Diego dan memohon agar Blink bisa perform di sana. Dan gak ketinggalan juga nih cuy, Tom juga menghubungi berbagai sekolah dan ngasih tau pihak sekolah bahwa Blink adalah sebuah band serius dengan misi anti-drug atau anti-narkoba. Terus di tahun 1994, seorang manajer toko kaset bernama Pat Skor ngebantu trio ini untuk nge-record demo album bertajuk Buddha. Dengan demo terbarunya inilah, akhirnya status Blink-182 sebagai band jadi lumayan, apa ya namanya ya, agak naik kelas cuy di daerah San Diego. Gak lama sebuah label bernama Cargo Records memberanikan diri untuk ngasih kontrak percobaan ke trio ini dan langsung ditanda tangani oleh Mark Hoppus. Karena waktu proses tanda tangan, Tom Dilong ini masih ada di save tempat kerjanya. Makanya akhirnya Mark Hoppus lah yang menandatangani kontrak tersebut. Dan kemudian, Blink merecord album debutnya selama 3 hari di West Beach Records di Los Angeles. Debut album ini juga berisi lagu-lagu baru dan juga lagu-lagu lama yang pernah direcord di Kameranya Scott. Nah, info tambahan buat lo, walaupun album bertajuk Chasire Cat yang dirilis di bulan Februari 1995 gak berhasil secara komersial, tapi banyak musisi yang bilang kalau album Blink yang satu ini tuh dianggap sebagai rilisan yang paling ikonik. Lalu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, ini bisa dibilang sebagai masa kejayaan atau masa keemasannya Blink-182. Karena di era ini, setelah perilisan album bertajuk Enema of the State di bulan Juni 1999, Blink-182 langsung meroket naik kelas menjadi bintang cuy. Menjadi sebuah band rockstar atau punk rockstar. Nah, itulah pokoknya. Tiga single dirilis dari album ini berjudul What's My Age Again, lo pasti tahu. Kemudian ada All The Small Things, lo juga pasti tahu. Dan yang terakhir ada The Adam Songz, ini juga lo pasti tahu. Dan tiga lagu ini tuh langsung menjadi hit single dan jadi lagu yang sering diputar di MTV pada waktu itu. Di tangga lagu modern rock tracks, lagu berjudul All The Small Things berada di urutan chart nomor 1 dan ada di posisi ke-6 di tangga lagu Billboard Hot 100. Nah, album Enema of the States ini bisa dibilang adalah kesuksesan komersial yang paling besar buat Blink-182 pada waktu itu ya. Karena album ini tercatat berhasil terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia cuy. 15 juta kopi. Wow, tajir melintir. Dan nggak cuma itu, albumnya satu ini juga menjadi semacam punya pengaruh besar buat musik pop-punk pada saat itu. Setelah berhasil mendapatkan penghargaan multi-platinum, Blink-182 kemudian nge-record album yang mereka kasih tajuk Take Off Your Pants and Jacket di tahun 2001. Dan album ini langsung menjadi nomor satu di Amerika, Kanada, dan juga Jerman. Hit single berjudul The Rock Show, Stay Together for the Kids, dan juga ada First Date. Ini menjadi tiga lagu yang melanjutkan kesuksesan Blink-182. Dan karena hal ini, MTV pada waktu itu mengukuhkan Blink-182 sebagai video star. Emang ya, menurut gue tuh lagu-lagunya Blink-182 pada era itu ya? Sangat amat memorable, cuy. Iya gak sih? Ya mungkin karena waktu itu juga gue masih SMA, ya kan? SMP bahkan ya, udah ngedenger lagu-lagu mereka, dan itu tuh beatnya sangat, apa ya? Mendorong semangat untuk sekolah. Ya gitu. Gimana kalau menurut gue? Coba komen di bawah. Blink-182 juga sempat cuti dari tour. Di momen gak ada tour ini, Tom Dilong merasa gatel untuk melakukan sesuatu di mana dia gak ngerasa terperangkap dalam tubuh Blink-182. Dan waktu itu, Tom juga lagi nyari penyaluran rasa frustrasinya karena menderita sakit punggung kronis yang dideritanya. Hingga akhirnya, penyaluran rasa frustrasi dari Tom menghasilkan sebuah band yang kita kenal sebagai Boxcar Racer di tahun 2002 lalu. Karena Tom gak mau ngebayar lebih buat pakai drummer dari studio tempat dia latihan, akhirnya Tom mengundang Travis Barker untuk menjadi drummer di Boxcar Racer. Dan hal ini membuat Mark Hoppus ngerasa kayak dihianatin, cuy. Momen ini bikin internal Blink-182 menjadi apa ya, kayak berantakan lah. Dan untuk beberapa waktu ke depannya, kayak semacam ada ketegangan yang belum kelar di antara Tom dan juga Mark. Tahun 2003, semua member Blink-182 kumpul bareng lagi untuk merekod album kelima mereka. Nah, di album ini mereka memasukkan elemen eksperimentalis ke dalam suara pop-punk yang biasa mereka bawain. Hal ini mereka lakukan juga karena terinspirasi sama perubahan gaya hidup tiap personilnya. Yang mana semuanya ini sudah menjadi ayah sebelum album ini dirilis. Walaupun dua single berjudul Feeling This dan juga I Miss You dari album ini berhasil menduduki peringkat tertinggi di berbagai tangga lagu, tapi para penggemar Blink-182 akhirnya menjadi terpecah belah. Kemudian, ketegangan di dalam tubuh Blink-182 juga belum surut. Ditambah keinginan Tom di momen itu yang pengen lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya dibanding kumpul sama personil Blink-182 lainnya. Nah, makin hari kesini makin kesini Tom akhirnya merasa apa ya jadi kayak gak nyaman gitu ya bareng Blink karena padatnya jadwal tour yang harus dijalanin membuat Tom gak bisa menghabiskan waktu lagi bareng keluarganya. Hingga akhirnya Tom memutuskan untuk mengambil cuti dari Ben selama setengah tahun untuk gak lanjut tour dengan alasan pengen ngabisin waktu bareng keluarga. Di momen itu akhirnya baik Mark Hoppus dan juga Travis Barker sama-sama gak setuju dengan keputusan Tom yang ambil cuti terlalu lama. Saat gempa tsunami terjadi di Samudera Hindia di tahun 2004 Tom setuju untuk tampil di Music for Reliefs Concert for South Asia sebuah konser amal untuk membantu para korban namun tetep aja perpecahan di dalam tubuh Blink-182 ini belum bisa ketolong. Di dalam sesi latihan argumen antar personil lumayan sering terjadi hingga mengakibatkan kekisruhan. Tom juga beranggapan bahwa rekan satu bandnya udah beda dan putusnya komunikasi menyebabkan pertemanan dalam Blink-182 ini menjadi semakin panas. Hingga akhirnya Tom Dilong memutuskan untuk keluar dari Blink-182 pada tahun 2005. Nah sebagai penutup gue mau bilang walaupun Tom udah cabut dari Blink-182 di tahun 2005 tapi Tom akhirnya kembali gabung ke Blink-182 di tahun 2009 dan cabut lagi di tahun 2015. Dan setelah itu Tom balik lagi ke Blink pada tahun 2022 sampai hari ini. Nah menurut kalian akankah Tom Dilong cabut lagi untuk yang kesekian kalinya dari Blink-182? Coba komen di bawah. Oke itu dia pembahasan gue di episode kali ini tentang salah satu sosok musisi legend yaitu Tom Dilong yang menurut gue Do ini lumayan sering keluar masuk dari Blink-182 ya tapi gue gak tau sebetulnya apa penyebabnya mungkin kalian tau coba komen di bawah. Nah sebelum gue tutup episode kali ini please like, comment, and share konten ini ke seluruh orang terdekat kalian. So see you on the next episode. Ciao!